Halo Halo ke-jengel balik lagi di ebz final minggu ketiga dan empat ya bannernya goketsu mohon maaf ketunda yang tiga sebelum itu seperti biasa kita shout out dulu nih yang dah yang kasih dihubungan ekstra dari Dwi bang layar saya boros UR MB King Gail berarti MB King Gailnya UR juga ya terus PM ama Dika B itu cuma ada 10 nih belum kebeli kah yang tanggal satu harusnya sih iya ya soalnya belum tanggal satu kedepan ambil siapa kalau hellfire genus goket kayaknya berat emang berat hingga apalagi B BT nya habis katakanlah nanti jadi 46 51 lah di tanggal 151 ke bel ke hellfire menjadi 80 kasarnya ya 131 terus ke genus jadi 211 habis itu ke goketsu 291 ini pun udah divisi 70 sih udah divisi 70 tapi kayaknya tetep harus ambil sih ya si genus ya soalnya genus ini terlalu tinggi semoga hoki jadinya bisa ngambil goket juga tapi bila mana ternyata hoki di genus jangan pernah berpikir A2 sih menurut gua soalnya ini udah mepet banget sih saran gua gas kejar si genus sama si goketsu genus dulu sih baru ke goketsu terlalu sangat disayangkan kalau di skip terus yang di kipsekan si genus ya semoga dapet lah goketsu dan genusnya terimakasih dukungan ekstranya pak saran ambil apa next UR gua udah ada gil A2 boros MB King MB nya kipsek sama King A2 MK ini udah banyak banget ini ya ini bedanya tipis nih bedanya tipis tadi 10 BT yang ini 75 nambah 60 lagi harapan untuk punya genus dan si goketsu lebih tinggi kayaknya kalau di heja-heja dengan login dan event kayaknya ngepas nih saran gua kejar si genus sama si goketsu terus di genusnya ditahan misalnya hoki ditahan A2 nya soalnya nanti makin keteter ya apalagi kalau udah terus jerumus ke lembah perkombekan wah udah gali lubang tutup lubang kejar genus tapi tahan untuk A1 nya wah genus free slot memang genus free slot cuman ya itu mikirin nanti aja soalnya terlalu tinggi damage output si genus ini dan kipseknya si genus ya si goketsu priority ke setelahnya kalau memang sudah aman kayaknya sulit sih ngepas banget sih ini tapi di ngambilnya Bapak Lois nih kemungkinan ngepas nih dapet nih si genus sama si goketsu terimakasih Bapak Lois dukungan ekstranya Pak tolongin bikin konten monster turni di CN dong aneh mulai potensi demik goketsu air tapi demik selalu ketutupan sama si genus memang ketutup Pak kasarnya si genus ini ini udah 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 minimal banget tiga kali dari si hellfire minimal banget tiga kali dari si hellfire dan bisa empat atau bahkan lima tergantung situasi ya minimal banget tiga kali nah sedangkan si hellfire ke goketsu itu ya satu setengah itu udah minimal kenapa begitu Bang bukannya tinggi juga buketsu ledakannya juga tinggi kan berbeda dengan si hellfire ataupun si genus mereka kalau cruel mereka nih ya ulti terus disuruh king terus cruel itu lumpuk men tiga tiganya sedangkan si goketsu ulti nih terus dia sendiri aja cruel itu internal injurinya itu internal injurinya ke trigger kan oleh ulti dia sendiri nah kalau internal injurinya ke trigger berarti nggak pakai ledakan pasif dia yang berkali-kali tuh seperti itu guys apalagi kalau dia cruelnya tidak yang terakhir hellfire atau mungkin genus yang ulti trigger juga injurinya belum lagi disuruh sama si king jadi total total tiga kali ulti total tiga kali ulti itu itu dua yang pertama itu ke trigger sendiri internal injurinya tanpa pasif ledakannya si goketsu yang ignite itu apalagi kalau misalnya bagi di ulti terakhirnya dia bukan yang terakhir jalan makin-makin tiga tiga internal injurinya ke trigger biasa tanpa ignite damage kalian yang luar biasa besar itu itulah kenapa sih goketsu itu priority ketiga atau terakhir lebih ke ngelirik debuff attack minusnya itu loh itu tinggi banget 50% debuff minus plus dia bisa dibilang ya DPS yes tapi kalau dibandingin sama si genus wah itu jauh cuy memang prioritasin kipsaikan si genus dulu baru salah satu dari mereka berdua ini kalau misalnya begitu kenapa lu prioritasin si goketsu bang soalnya goketsu ini core cuy goketsu ini core sebenernya kalau bisa dibilang tapi bisa ngedamage cuman kalau mau bikin goketsu mengalahkan genus wah enggak mungkin ya belum lagi si genus itu ada non-crit ini enggak enggak muluk-muluk gua bilang di sini enggak mungkin memang beda roll sih beda roll roll utamanya roll utama sih goketsu ini lebih ke corenya semoga dapat ya tetap penting koketsu ini tapi bukan di sisi damage btw ini sama dengan ini lebih ke sisi damage ya kalau overall goketsu ini tetap sama pentingnya dengan genus semoga dapat dan terimakasih kurenia dukungan ekstranya dari kurenia lagi bang semen open Moonton server baru buat kirpan enak di speaking kolos atau glory bus SR plus kalau sama-sama polos gua lebih milih deep seeking sih soalnya glory bus kan perlu scaling perlu stat perlu dibil untuk berguna sedangkan karena deep seeking tidak dibuat pun berguna bisa buat hellfire nanti atau sama genus buat trigger ini kombo ya kan nah ini lebih lebih flat ya lebih selalu berguna btw di klawo mesinnya keluar loh keepsake nya kalau bisa diambil ambil aja dulu kalau misalnya bisa di keepsake kan glory bus tetap berguna sih soalnya agak panjang umurnya dipake di pve terimakasih lagi dukungan ekstranya kurenia kita langsung ke in game ya sekarang kita ke in gamenya udah mau mulai nih kayaknya ga sempet nih kita langsung start aja ya oh yang kanan itu ya wey melza nih melza yang kanan pake gil ya hahaha menarik nih coy menarik wih ini dia coy sampai saat ini masih ini sih masih si genus nih yang paling tinggi di damage outputnya gokil sih nah ini nih yang gua bilang nih kalau si goketsu ini baiknya terakhir kalau kalau bisa dari sisi damage nya dari sisi damage soalnya kalau dia cruel duluan terus abis itu ada temennya cruel injurinya jadi ketrigger alhasil tidak ke ignite dengan kata lain tidak dikali-kali berkali lipatnya tadi sedang kalau api-api kayak si hellfire dan genus ini ya ketumpuk dia habis itu ke ignite sama pasifnya si genus ini si melza nih ada potensi lho mirip-mirip kayak si genus sebenernya cuman cross shape dia tapi kita ini memang kekurangan cross shape ya pertama itu kedua tidak seperti api yang cuman tiga turn shatter itu tiga round bedanya jauh ya antara tiga turn dan tiga round turn itu satu car itu satu car jalan satu turn berarti kalau tiga turn tiga char jalan kelar sedangkan shatter ini tiga round berarti seluruh char jalan masuk round berikutnya satu seluruh char jalan masuk round berikutnya dua seluruh char jalan masuk round berikutnya tiga di ledakin sama ignite nya si melza semahal itu beda dengan api yang notabene cuman tiga turn tadi untung setong kalau diledakin sama si genus wuuuuh mantap ngepas sebenernya piercingnya wuuuh damage nya berikutnya Gokil ya Gokil ya Nah ini Goketsu Habis itu ada hellfire Meledak injurinya Sewek juga emang Wuuuh Sedep coy Bang denger denger si hellfire bagus crit build ya bang Wuuuh Mantep damage ini Sebenernya bukan perkara bagus ya Perkara mau gak mau Kenapa tuh bang Kalau lawan genos dan hellfire nya sendirian Dia ada harapan Karena si genos nya ini Ada non crit nya tinggi banget Cuman kalo Separti sama genos Gak usah crit sih Menurut gua Karena di ignite sama genos Plus genos nya ada true damage juga Pertimbangkan nambah nambah crit di hellfire Kalau hellfire nya yang DPS tertinggi kalian Ini pertimbangkan ya bukan harus ya Wuuuh Sedep coy Wuuuh Keren banget ini si melza Wuuuh Hahahaha Wuuuh Wuuuh Sayangkan ya Sudah sekarat genos nya Kalau genos nya gak sekarat itu Kelar nih tim kiri Soalnya tebel juga loh genos itu Hmm Hmm Wuuuh keren nih keren Ayo pak heal terus pak Heheheheheheh Nah, kelar Sekarang kita di in-game-nya Kita lihat yang sebelah kiri Melza lagi Apakah gerakan-gerakan harus Melza? Ngel lagi ya Memang serba salam juga nih Kalau di IBZ itu kita kayak tebak-menebak coy Ibaratnya, wah ini dia Melza nih kita hajar ini nih Atau dia, wah dia ada PM nih kita masukin Melza nih Tahu-tahu pas udah dimulai Malah PM-nya dikeluarin Nah, kayak gitu Ini lawan waktu di 64 Waktu di 32 besar Ini waktu yang di 16 ke 8 besar ya Wuh, tangguh nih Ini 8 ke 4 besar Wuh, horor Luar biasa perjalanan Bapak ini Wuh, Melza-nya Melza UR coi Eh, SSR plus coy Nah, itu tadi Ini bisa diganti kapan aja coy Dia supaya imun stun-nya Plus ya itu tadi memang Ada goketsu ini jadi gak terlalu One turn kill itu kan Selama pertandingan tidak one turn kill Lebih enakan Melza daripada PM Soalnya bisa di Rem-rem kapan ininya Kepake Efeknya Kan Perbandingannya kan Melza atau PM kan ya Soalnya ada imun silent dan imun stun-nya lumayan tuh Ya kan Tapi Kalo terlalu cepet Katakanlah gak ada goketsu nih di meta PM sih tetep lebih bagus Soalnya bisa menghentikan tim kalian rata Kalo PM kan Tim rata masih bisa dipanggil Kalo si Melza Tim rata kelar Belum sempet ulti dia Wih gak kepake dong Refine-nya Mantep Nunggu god modnya abis dulu Makin Ini makin bagus nih Melza Ya itu tadi nih ketemu Melza UR-nya Kelar Cuman ya tujuan utama Melza UR-nya itu Ini buat tebak-tebakan nih Dia pake Melza UR atau ini kan Ternyata bukan Melza UR Yang sebelah kanan udah gak pake PM Tahunya Melza SSR Plus Kek switch juga sih sebenernya Ada switch informen di EBS ini Iya gak sih Wah ini kelar sih ini Ada setep nyawa di Melza sih Waduh bener kan Tinggal berdua Dah selesai Itu saja video kali ini Memang menarik sih bagian suite-nya itu Bagian jajan Ken-nya Iya gak sih Apalagi kalian yang sering jadi Finalis EBS Itu saja video kali ini Kalian ada mutan yang lebih lanjut Silahkan Kalian ada masalah munggu Dan kalau kalian suka video seperti ini Like dan sub Jangan pikir gue pantas tuh gitu Adios Jangan lupa kalian yang lebih lanjut Terima kasih.